Intro Mayat yang telah menjadi tulang belulang ditemukan Madi Soekarte di kebun wilayah Banjar Dinas Kajanan, desa Bengkali Kecamatan Kubu Tambahan Buleleng, ternyata seorang nenek berusia 72 tahun bernama Cening Andri. Menurut penuturan keluarga korban yang datang saat olah TKP, Cening Andri sempat menghilang dari rumahnya di desa Bule Kecamatan Kubu Tambahan. Ia menggunakan kaos berwarna coklat serta silana panjang bergaris merah. Kasiumas Pores Buleleng AKP Igre Sumarjaya Minggu 21 Agustus sore menjelaskan ciri-ciri tersebut cocok dengan pakaian yang melekat di mayat tersebut. Setelah identitas mayat tersebut dihakini adalah Dadong Cening, polisi urung melakukan tes DNA. Namun, penyebab tewasnya Dadong Cening belum diketahui lantaran pihak keluarga, korban menolak melakukan otopsi. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.